Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Boy Kusuma Nah, di depan saya ini ada Unit yang antik sekali Ini adalah katana GX Tahun 2006 Last edition, edisi terakhir ya teman-teman Sebelumnya saya mengucapkan Banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman Yang sudah mengklik video saya Video review saya dan selalu Melihat video review saya mulai Dari menit awal hingga akhir Saya doakan teman-teman ku Rezekinya lancar semua ya amin Sehat-sehat selalu dan selalu Dimendahkan rezekinya oleh Di depan saya sudah ada Unit last edition Katana GX Tahun 2006 Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview Ikuti Pembahasan saya mulai dari awal hingga akhir Di sini Platnya plat way teman-teman Gersik Pajaknya hidup Suratnya komplit STNK BPKB Sertifikat Faktur Ada semua Sebelumnya saya akan perlihatkan Bodi fisiknya terlebih dahulu ya teman-teman Mobil ini sangatlah ganteng teman-teman Tuh Ganteng sekali Warnanya silver Metalik Tuh teman-teman Tuh Mobilnya ganteng Kenceng teman-teman Bodinya full kaleng deng Gembreng Catnya full original teman-teman Banyak 4 biji itu baru Ukurannya 235 Velgnya original Tatana 2006 Oke teman-teman Mobilnya nih Ganteng sekali teman-teman Klasik Antik Terlihat mudah dan mempesona teman-teman Oke Kita beralih ke depan dulu Grillnya ini masih bawaan Bumper bawaan Cuma di Cat Dove Dan catnya ini bukan main Mulus sekali teman-teman Catnya mulus sekali Grillnya juga masih seperti baru teman-teman Kipas-kipas tuh masih bagus tuh Kaki-kaki Belum ada yang di upgrade Masih originalnya teman-teman Oke teman-teman Kita ketok dulu seperti biasa Memperlihatkan bahwa mobil ini Bodinya kaleng Masih ada titik-titiknya nih Kelihatan sekali Mungkin kalau di video Kurang jelas ya Tapi kalau dilihat secara visual Secara langsung itu Sangatlah jelas sekali tuh Flavonya istimewa Mobil ini Bener-bener jarang dipakai sama pemiliknya Karetnya teman-teman masih bagus Ini original semua Kondisinya Emblem katana juga masih terlihat jelas Kolong-kolong tidak ada kropos teman-teman Banyak ukurannya 235 Mereknya apa nih Baru masih ada serabut-serabutnya nih Oke teman-teman Dipak-ipak lagi Bodinya full kaleng deng Di bagian sini ada titik Tiga titiknya itu teman-teman Menandakan kesan ori Lantainya teman-teman Putuh di pelingkut Bersih Tidak ada kropos sama Baut-bautnya sudah masih seperti baru Oke teman-teman Saya akan perlihatkan di sisi bagian kiri Nih penampakannya nih Tuh ganteng teman-teman Super istimewa Luar biasa Strippingnya yang sudah model baru ya teman-teman Lave-nya Tuh masih ginclong Nat-natnya urut Masih ngeling titik-titik semua nih Tuh Bodinya teman-teman Bodinya kaleng tipis Saya perlihatkan dari sisi belakang Mobilnya sangat ganteng sekali teman-teman Oke Tidak banyak yang dibahas dari sisi kiri Kita beralih ke belakang Tulisan Suzuki sudah berada di sisi kanan ya teman-teman Jadi bukan di bagian kiri Melainkan di bagian kanan Dan pastinya Mobil ini tipe GX Bagian belakang juga Dicat doff Jadi kesannya itu kayak bumper ARB gitu ya teman-teman Tapi tidak meninggalkan kesan originilnya Kita ketok seperti biasa Bodinya full kaleng teman-teman Banyak ini masih Toble Masih bagus Oke teman-teman Oh iya Saya akan perlihatkan bagian Lantai belakang teman-teman Nah ini wujud dari bagian bagasi belakang Kondisi tidak ada yang cacat Masih utuh Bersih pintunya Kita lihat Lantainya teman-teman Lantainya seperti baru Tuh Karet-karetnya masih utuh semua Masih utuh teman-teman Mobilnya super istimewa Nah ini saya akan memperlihatkan Bagian Interior Dari sisi Kokpit belakang Joknya Original Warna beach Ini lebih Modern lagi ya Joknya masih kencang Blue through Bersih Lavonya teman-teman Masih kencang semua Nah ini Penampakan dashboardnya Dari sisi belakang Overall Untuk bagian Belakang ini Tidak ada minus Buka tutup pintunya Masih enak sekali Ini teman-teman Masih ada titik tiganya ini Masih orisinil Oke Dari bagian kanan Saya perlihatkan Tutup bensinya Masih Aktif Kuncinya Tapi Kuncinya Kolong-kolong Utuh Tidak ada kropos Bersih ya teman-teman Tantainya utuh Bersih Oke teman-teman Kali ini Saya akan Review bagian Dalamnya Door trimnya Original Cuma Dia tidak Di plastiki Kondisinya Masih bagus Jog bagian Pengemudi Penumpang Juga masih Wonseng Teman-teman Kondisinya Istimewa Tuh Bisa dilihat Dari video Teman-teman Kondisinya Lantainya Blue True Original Kondisinya Bersih Bersih Teman-teman Tidak ada Kropos Sama sekali Keling-kelingnya Ini masih Terlihat Sangat jelas Dashboardnya Uto Tidak ada Pecah-pecah Sama sekali Kilometer Tertera Low Kilometer 18.000an Teman-teman Mobilnya Sangat Enak Sekali Sangat Nyaman Tidak ada Gemblodak Sama Sekali Bagian Tempat Penyimpanan Tertutup USB Sudah Include USB Ini sudah Di-upgrade Cuma Tipnya Masih Original Masih Rapi Teman-teman Di bagian Sini Ada Aksen Kayu Asli Terkesan Lebih Modern Lagi Kita Kali ini Akan Menghidupkan Mesin Posisi Pitu Terbuka Teman-teman Ini Stasionernya Normal Mesinnya Halus Teman-teman Kali ini Saya akan Mengajak Teman-teman Untuk Melihat Kondisi Mesin Dari Katana Mesinnya Bersih Rapi Tidak ada Rembusan Oli Sama Sama Sali Kering Karbulasinya Juga Tidak Radio Kewah-kewah Temperatur Normal AC-nya Dingin Sekali Sudah Ikut Booster Akinya Baru Mesinnya Halus Irit BBM Teman-teman Mobilnya Sangat irit Luar biasa Dari luar Hampir Tak terdengar Suara Mesinnya Kondisinya Istimewa Nah ini Oke teman-teman Begitulah review saya Mengenai Suzuki Katana GX Tahun 2016 Edition Mobil ini Dijual Dengan Harga 110 Juta Masih bisa Neko Monggo Teman-teman Yang berminat Bisa hubungi saya Mas Boy Kusuma Di nomor 085 712 713 555 Terima kasih telah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh